Mau solusi dana cepat? Ada gadai emas di BSI. Caranya gimana? Cara gadai emas di BSI, pertama, siapkan emasnya. Bukan emasnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng emasnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya, ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan mazzeh. Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gadai emas di BSI, bebas mikir. Bang Syariah Indonesia Lagi nyari apa, bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal, ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan. Solusinya, BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas. Solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bang Syariah Indonesia Naik, naik cicilan rumah, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik cicilan rumah, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi gak ngalah. BSI Gria Si Muda Ekstra tenor Ekstra plafon Cicilan pasti Anak muda jadi bisa punya rumah Bank Syariah Indonesia Keren ya. Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Oto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DPF 0%. Mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian kini lebih gampang. Bang Syariah Indonesia Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada sang pencipta Komitmen kepada keluarga Dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya, saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas Salam Lember Kalau negara lain cuma 4 musim, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, duren, rambutan. Sekarang ada musim hujan emas. Dapatkan hadiah di hujan emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo, gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya. Bang Syariah Indonesia Salam Lember Ibu-ibu suka emas kan? Buat Bapak, diam itu emas. Kalau Ibu minta emas, Bapak lebih baik diam aja. Ah, nggak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada gade emas di BSI. Caranya gimana? Cara gade emas di BSI, Pertama, siapkan emasnya. Bukan emasnya, emasnya. Kedua, Datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng emasnya. Ketiga, Kami akan taksir emasnya, Ibu. Yang ditaksir emasnya, Bukan emas, Zee. Selanjutnya, Tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, Biaya ringan, Taksiran emas tinggi, Bisa online lagi. Gade emas di BSI, Bebas mikir. Bang Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, Kacamata, Lagi nyari sandal, ya? Bukan, Lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan. Solusinya, BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, Biaya ringan, Proses cepat. BSI Gade Emas. Solusi ganya mudah, Cepat, Dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bang Syariah Indonesia. BSI Gade Emas. Cicilan rumah, Hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, Hobi gak ngalah. BSI Gria Si Muda. Ekstra tenor, Ekstra plafon, Cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bang Syariah Indonesia. Keren ya? Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Oto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flight mulai setara 2,75% dan DP 0%. Mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian, kini lebih gampang. Bang Syariah Indonesia. Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada sang pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas Salam Lemper. Kalau negara lain cuma 4 musim, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, duren, rambutan. Sekarang ada musim hujan emas! Dapatkan hadiah di hujan emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo, gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya! Bang Syariah Indonesia. Salam Lemper. Ibu-ibu suka emas kan? Buat Bapak, diam itu emas. Kalau Ibu minta emas, Bapak lebih baik diam aja. Ah, nggak solutif nih! Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada gade emas di BSI. Caranya gimana? Cara gade emas di BSI, pertama, siapkan emasnya. Bukan emasnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. kalau ini boleh barang emasnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya Ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan emas, Zee. Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gade emas di BSI, bebas mikir. Bang Syariah Indonesia. Yang ingin nyari apa, Bu? Yang ingin nyari kunci, kacamata, yang ingin nyari sandal, ya? Bukan, yang ingin nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan. Solusinya, BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas. Solusi dana mudah, cepat, dan aman. BSI Gade Emas. Naik, naik, cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi gak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Keren ya? Yuk, ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Oto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 6%. Mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian, yang kini lebih gampang. Bank Syariah Indonesia. Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada sang pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya, saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas. Salam Lember. Kalau negara lain cuma 4 musib, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, duren, rambutan. Sekarang, ada musim hujan emas! Dapatkan hadiah di Hujan Emas BSI! Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo, gade emas dan cicil emas di BSI sekarang! Menangkan hadiahnya! Bang Syariah Indonesia. Salam Lember. Ibu-ibu suka emas kan? Buat Bapak, diam itu emas. Kalau Ibu minta emas, Bapak lebih baik diem aja. Ah, nggak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada gade emas di BSI. Caranya gimana? Cara gade emas di BSI, pertama, siapkan emasnya. Bukan emasnya, emasnya! Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng emasnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya, Ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan mazzeh! Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gade emas di BSI, bebas mikir. Bang Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal, ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan. Solusinya, BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas. Solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bang Syariah Indonesia. BSI Gade Emas. Cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi gak ngalah. BSI Gria Si Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bang Syariah Indonesia. Keren, ya? Yuk, ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Oto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flight mulai setara 2,75% dan DP 0%. Mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian, kini lebih gampang. Bang Syariah Indonesia. Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada sang pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas Salam Lemper. Kalau negara lain cuma 4 musim, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, durian, rambutan. Sekarang ada musim hujan emas! Dapatkan hadiah di hujan emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo, gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya! Bank Syariah Indonesia. Salam Lemper. Ibu-ibu suka emas kan? Buat Bapak, diam itu emas. Kalau Ibu minta emas, Bapak lebih baik diam aja. Ah, nggak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada gade emas di BSI. Caranya gimana? Cara gade emas di BSI, pertama, siapkan emasnya. Bukan emasnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng emasnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya, Ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan emas, selanjutnya tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gade emas di BSI, bebas mikir. Selamat datang, kami sampaikan, kepada yang terhormat, Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Dan juga selamat datang, kami sampaikan, Ibu Tri Wahyuningsi Retno Mulyani, Direktur Hukum dan Humas Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Dan juga Bapak Ngatari, Direktur Retail Banking PT Bangsariah Indonesia TBK. Serta seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selamat datang, di kantor pusat Bangsariah Indonesia, di gedung The Tower by Alam Sutra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Bangsariah Indonesia TBK dengan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk kehadiran kita semuanya Pada kesempatan pagi yang cerah hari ini Dan izinkan kami ucapkan selamat datang Kepada yang terhormat Bapak Joko Prihanto Direktur Lelang Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Selamat pagi Bapak Ibu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Selamat pagi Ibu Bapak Olusius Yanis Danyarto Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Atau yang mewakili Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Banten Atau yang mewakili Bapak Ibu Kasubdit Kepala KPKNL Kepala Bidang Dilingkungan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Yang kami hormati Bapak Ngatari Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia TBK Selamat pagi Pak Bapak Ibu Group Head Serta Regional CEO Jakarta 1 dan Jakarta 2 PT Bank Syariah Indonesia TBK Serta seluruh tamu undangan Baik dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Dan juga dari PT Bank Syariah Indonesia TBK Yang mengikuti rangkaian acara kita secara offline Ataupun secara online pagi hari ini Marilah kita panjatkan Puji syukur atas nikmat sehat Yang telah Allah SWT berikan kepada kita sekalian Sehingga pada pagi yang cerah hari ini Kita bisa berkumpul bersama Dan juga mengikuti rangkaian acara dari kedua belah pihak Tak lupa salawat dan salam Marilah kita limpahkan kepada disujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya Bapak Ibu sekalian izinkan saya Nanang Baskara Wahyudi Insan dari Bank Syariah Indonesia Yang akan memandu jalannya acara Sepanjang pagi sampai dengan siang hari nanti Dan marilah bersama-sama Untuk keberkahan kita bersama Kita mulai rangkaian acara kita Dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan di pagi yang cerah ini Alangkah baiknya kita bersama-sama Mendengarkan indahnya Lantunan ayat suci Al-Quran Dan juga pembacaan doa Yang pada pagi hari ini Akan dipimpin oleh Saudara Yusef Deddy Hariyadi Kepada Saudara Yusef Deddy Hariyadi Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Wa la aiban illa satartah Wa la saqaman illa syafaitah Wa la dainan illa qadaytaha Wa yassartaha Fayasillana umuruna ya Rabb Wasyrah suduruna Wa nawir kulubana Waqtim bis salihati a'malana Wahai Allah Tiada dosa kami Melainkan engkau lah yang mengampuninya ya Rabb Tiada kesedihan Melainkan engkau lah yang menghilangkannya Tiada keinginan kami Melainkan engkau lah yang memenuhi Dan yang memudahkannya Maka berilah kemudahan dalam Semua urusan kami ya Rabb Bukalah hati kami Terangilah kalbu kami dan akhirilah Dengan kebaikan semua amal Ibadah kami Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Waqina azaban nar Wa adakhilnal jannata ma'al abrar Ya aziz ya ghafar Ya rabbal alamin Ya Allah ya Tuhan kami Limpahkanlah kepada kami Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan hindarkanlah kami Dari azab api neraka mu Dan masukkanlah kami ke dalam syurga mu Ya Allah Wa salallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan beri sekalian Alangkah indahnya Ayat suci Al-Quran yang telah kita Dengarkan bersama-sama Dan semoga kita mendapatkan Pahala dari Allah SWT Dan juga doa yang kita panjatkan Di jabah oleh Allah SWT Dan selanjutnya hadirin kami silakan Untuk berdiri dan juga bersikap sempurna Bersama-sama kita akan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan selanjutnya hadirin kami silakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin kami silakan untuk duduk kembali Bapak ibu sekalian yang kami hormati Selanjutnya kita akan masuk Dalam acara inti Yaitu peneretanganan perjanjian kerjasama Atau PKS Antara PT Bank Syariah Indonesia TBK Dengan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Yang pertama adalah Tentang layanan produk dan jasa Perbankan syariah Untuk itu kami turut mengundang kepada yang terhormat Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia TBK Bapak Ngatari Serta Direktur Lelang Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Bapak Joko Prihanto Untuk bisa bersama-sama Menetangani Naskah Perjanjian Kerjasama Yang pertama Tentang layanan produk dan jasa Perbankan syariah Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kita sasihkan bersama-sama Bapak Ngatari dan Bapak Joko Prihanto Menerehkan tanda tangannya Di Naskah Perjanjian Kerjasama Yang pertama Saling bertukar dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama Untuk ditentangani oleh Kedua belah pihak Baik telah selesai ditentangani Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian Kita akan Melihat bersama Naskah Perjanjian Kerjasama Yang pertama Tentang layanan produk dan jasa Perbankan syariah Kepada seluruh peserta Boleh kita berikan aplos yang meriah Bapak Ibu sekalian Dan selanjutnya Akan jelasanakan Penukaran dari Naskah sudah selesai ditentangani Yang kedua adalah Perjanjian Kerjasama Yang kedua Untuk itu Kami turut mengundang Kedepan Ibu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas Direktural Jenderal Kekayaan Negara Dan juga Kami undang Ibu Rustandi Rahmi Grup Head RCG Dari Bang Syariah Indonesia Untuk turut mendampingi Bapak Ibu sekalian Ini dia Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kedua belah pihak Menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Yang kedua Tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Dan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Dan selanjutnya Naskah akan ditunjukkan Bersama-sama Untuk sesi foto Kita berikan aplos yang meriah Atas penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Yang kedua Baik Dan selanjutnya Kita masih memiliki agenda Selanjutnya Yaitu Penukaran cindera mata Pelakat Antara kedua belah pihak Dan untuk itu Kami mohon Kesediaan Yang pertama Kepada Bapak Ngatari Selaku Direktur Bang Syariah Indonesia Untuk bisa memberikan Pelakat Kepada Bapak Joko Prihanto Inilah dia Penyerahan Pelakat cindera mata Dari Bang Syariah Indonesia Kepada Direkturat Lelang Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Dan selanjutnya Untuk pelakat yang kedua Dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kepada PT Bang Syariah Indonesia Diberikan oleh Bapak Joko Prihanto Kepada Bapak Ngatari Kita berikan tepuk tangan Yang meriah Bapak Ibu sekalian Dan selanjutnya Kita akan mengabadikan Momen luar biasa ini Bapak Ibu sekalian Yang telah hadir Secara online Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Untuk bisa naik ke atas panggung Bapak Berada di sebelah kiri dan kanan Kita akan mengabadikan Dengan seluruh peserta Yang juga merasakan Kebahagiaan dan semangat yang sama Yang hadir secara online Pada kesempatan hari ini Baik Untuk itu Bersama-sama kita hitung Ini dia Sesi foto bersama Dengan seluruh peserta Yang hadir secara online Tiga Dua Satu Pak Ngatari Mungkin ada Gaya khas dari BSI Pak Baik Dengan Salam seperti ini Bapak Ibu sekalian Ini dia pose Dari BSI Tiga Dua Satu Bapak Bapak Joko Prihanto Ada gaya khas Pak Selanjutnya Dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Baik Seperti ini Bapak Ibu sekalian Tiga Dua Satu Kita berikan aplausi yang meriah Untuk sesi foto bersama Dengan peserta Yang hadir secara online Bapak Ibu sekalian Dan Kamu silakan Bapak Ibu Untuk kembali ke tempat Namun Untuk Bapak Ngatari Kamu silakan tetap Di tempat Bapak Selanjutnya Kita akan Mengikuti Sambutan Yang disampaikan oleh Bapak Ngatari Selaku Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia TBK Kita berikan aplausi yang meriah Bapak Ngatari Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Joko Brianto Selaku Direktur Lelang Yang kami hormati Ibu Tri Tri W. Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas Bapak Aloisius Yanis Danerto Atau yang mewakili Ibu Nuneng Sri Rezeki Ulandari Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Banten Yang mewakili Atau yang mewakili Ibu Anti Ibu Yang kami hormati Antin Para Kasubdit Kepala KPNL Kepala Bidang Dilingkuan DCKN Segenap Direksi Beserta grup Head Teman-teman semua Dari BSI Yang kami cintai Serta Kepala Wilayah Kanwil DCKN Dan Kepala Kanwil BSI Yang telah hadir Melalui Online Dan Bapak Ibu Semua undangan Yang kami hormati Puji syukur Kami panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa pada Siang hari ini Kita semua Diberikan kesehatan Sehingga Bisa Melaksanakan MOU Dengan Pak Joko Yang sudah Kami tunggu-tunggu Sekian lama Ya Pak Joko Tapi gak apa-apa Yang penting Akhirnya Selesai Ujung-ujungnya Yang penting Selesai Beres Gak apa-apa Pak Joko Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Perkenankanlah Kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Joko Dan tim Bahwa Penanda tanganan ini Telah terlaksana Kami Beberapa waktu Yang lalu Ke Aceh Pak Joko Ketemu anak buah Bapak Pak Kita belum Manu Pak Belum ada kerjasama Dengan Bapak Mengenai Lelang Penyetoran Uang 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 jaminan Uang jaminan Dan lain sebagainya Belum bisa Lewat Bapak Oke Pak Ini Saya sedang Proses Dengan Pak Joko Di kantor pusat Mudah-mudahan Sebelum Ganti tahun Atau sebelum Apa ya Mudah-mudahan Di tahun ini Bisa terlaksana Tetapi MOU-nya Walaupun Sudah diteken Bukanti IT-nya Bisa ngejar Enggak Bisa Bukanti Bisa Insya Allah Harus Dikejar Nyambungkan IT Pak Joko Nyambungkan IT Apa Host-to-hostnya Pak Joko Jadi Potensi Lelang Di BSI Ini Masih cukup Banyak Pak Joko Memang Kurang rajin Aja Yang Cari Pembeli Pak Anca Kalau Potensinya WU kita Masih Berapa Pak Anca Butanti Masih 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 Nah itu Pak Joko Lepas Bante Kayaknya Belum Semuanya Itu Belum Semua Itu Kalau Disisir Satu Per Satu diupayakan. Ketemu juga ya Pak Ancai? Pak Ancai ini kalau berupaya ya, cari pembeli satu persatu, terus mengajukan proses lelang, lama-lama laku juga. Iya. Ada rumah yang bagus di Bili Moon, bagus sekali. Dilelang gak laku-laku, coba dilelang lagi, ditawarkan ke Pak Joko. Barangkali diambil beliau Pak Ancai. Betul ya Pak Ancai? Bili Moon ya? Luas tanah berapa itu? 300 meter. Harganya, ini sambil promosi kepada teman-teman. Saya kalau belum punya rumah, udah tak ambil itu. Dan rumahnya kosong, ditinggalkan pemiliknya, ya Pak John ya berkali-kali mau kita lelang gak laku terus. Ada lagi di Bogor, Bogor Nirwana Resort BNR. Saya dulu lama tinggal di Bogor. Luas tanah berapa Pak Anca? Ayo, menurut Pak Anca berapa? 400 ya itu ya. Permintaan udah berapa sekarang? Limit. Di jalur utama Pak Jokoh. BNR di jalur utama itu. Ya Pak Anca ya? Di jalur utama. Bangunannya masih bagus, full. Teman-teman BSI kalau mau ambil terus ngajukan pembiayaan kriya ke BSI gak apa-apa ya. Silahkan. Bu Tanti ya. Ada yang tinggal di Bogor ini. Nah itu. Pak Fauci, tinggal di mana saya main? Nah ya. Di Bogor kan. Mau ambil gak apa-apa. Ajukan kriya ke BSI kita biaya gak apa-apa supaya cepat laku. Sayang ini. Yang murah-murah kok gak laku. Sayang ya. Jadi semoga dengan hatirnya BSI sebagai bangsa ria satu-satunya yang menjadi mitra pembayaran DCKN dan kantor pelayanan negara dan lelang akan menjadi alternatif masyarakat untuk bisa memilih transaksi pembayaran sesuai prinsip syariah. Jadi kalau bank syariah yang lain belum ada ya Pak Cepat. Yang kerjasama seperti ini belum ada ya Pak Cepat. Belum ada ya. Jadi ini merupakan alternatif bagi perbankan syariah. Kalau ada perbankan syariah mau melaksanakan lelang nanti setor jaminannya bisa ke BSI. Gitu ya Pak Cian ya. Karena kalau kita melihat masyarakat di Aceh itu fanatik betul Pak Cepat. Terhadap syariah fanatik betul. Supaya proses pembeliannya menjadi halal dan kempli bagi mereka Pak Cepat, bagi mereka ya. Itu harus lewat perbankan syariah. Begitu kan. Jadi ini merupakan pelengkap bagi BSI untuk bekerjasama dengan Pak Cepat. Dengan Bulan, Bu Antik mudah-mudahan proses ini kita jalankan dengan tertib dengan disiplin dan permintaan-permintaan laporan dari Pak Joko nanti kita penuhi sesuai ketentuan. Pak Kirul Kalam sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joko dan tim atas bantuannya untuk BSI. Mudah-mudahan kerjasama ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan Bapak Ngatari, Direktur Retail Banking PT Bangsari Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya bersama-sama marilah kita simak sambutan dari Direktur Lelang, Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Kita berikan tepuk tangannya meriah Bapak Joko Prihanto. Kami bersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ngatari, Direktur Retail PT BSI. Yang saya hormati Direktur Hukum dan HUMAS, ini adik saya ini, Ibutri Wahyu Ningsihretnao Mulyani. Dan yang saya hormati para Kepala Kanwil, para Kepala KPKNL di seluruh Indonesia, para pejabat di lingkungan BSI, hadir in dan hadir out. Hadir in itu yang ada di sini, hadir out yang ada di Zoom. Semoga kita selalu diberkai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat hidayah, sehingga kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara DCKN dengan Bank BSI yang sudah dilaksanakan tadi. Saudara-saudara sekalian, bahwa tadi Pak Ngatari sudah nyampaikan kalau di Aceh itu berlaku hukum khusus kanun di sana itu. Dan kanun nomor 11 tahun 2018 itu tentang lembaga keuangan syariah, ini harus kita jalankan. Sehingga termasuk transaksi lelang pun ada kaedah-kaedah khusus yang harus kita taati. Penyetor uang jaminan, pokok lelang, dan lain sebagainya kita usahakan melalui bank syarikat. Sehingga lelang yang ada di Aceh tidak perlu bekerjasama dengan bank-bank di luar Aceh untuk melakukan penyetoran uang jaminan, pokok lelang, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ngatari. Akhirnya ending juga. Dan hari ini saudara-saudara sekalian ada dua perjanjian yang ditandatangani. Pertama terkait masalah layanan produk dan jasa perbankan syariah. Dan kedua tentang perjanjian pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UHT dan lelang eksekusi fidusia. Dan tadi sudah disebutkan sama Pak Ngatari untuk lelang HT dan fidusia cukup besar potensinya. Kami senang Pak, tapi kita tidak berdoa juga bahwa NPL-nya BSI besar begitu. Tapi paling tidak dari gambaran Pak Ngatari tadi ada 8, sekian T. Mudah-mudahan kami di kantor pusat DCKN dan teman-teman di Kanwil yang ada 17 di seluruh Indonesia, ada 71 KPKNL di seluruh Indonesia, insya Allah bisa meringankan, membantu meringankan, mengurangi NPL yang ada. Itu pun dengan catatan, pasukannya Pak Ngatari harus rajin, harus minimal ada komunikasi yang baik di daerah, kemudian yang paling penting adalah mohon persyaratan lelangnya betul-betul harus dipatuhi karena persyaratan lelang itu enggak bisa dinego. Persyaratan 3 ya 3, enggak bisa jadi 2,5. Persyaratan ada 5, ya 5 enggak bisa jadi 4. Jadi mohon teman-teman di BSI, kami di DCKN bisa melayani saudara-saudara dengan cepat dengan persyaratan juga syaratnya lengkap. Apalagi barang itu yang akan dilelang sudah ada calon pembelinya. Itu langsung ditangkep, langsung dijadwalkan Pak Ngatari. Dan insya Allah kami akan selalu siap untuk membantu teman-teman BSI di seluruh Indonesia. Dan harapan kami adanya perjanjian kerjasama ini bukan hanya seremonial pagi ini terus selesai, tidak ada tindak lanjut. Saya harapkan ini sebagai pembuka saja. Tapi besok dan seterusnya saya harapkan ada hasil daripada kerjasama ini. Hasilnya macam-macam. Yang tadi ada host2hostantaralelang.co.id menjadi dengan aplikasi dari BSI. Ada tindak lanjut dari pelaksanaan HT, fidusia, dan lain sebagainya. Yang tentunya saya berharap ini akan menjadi satu keberhasilan bagi BSI dan DCKN. Dan tentunya kepuasan para pengguna BSI dan DCKN. Sebelum saya mengakhiri sambutan, saya menghibur. Marilah kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar di dalam bertransaksi lelang selalu menggunakan atau melalui lelang.co.id. Karena banyak sekali sekarang tawaran-tawaran yang mengatasnamakan lelang, tapi sejatinya itu penibuan. Jadi kalau mau ikut lelang, masuklah di dalam aplikasi lelang.co.id. Pasti asli, pasti bukan tipuan. Akhir kata saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman BSI atas kerjasama selama ini dan mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang, Direkturat Jenderal Kekayaan Negara yang telah memberikan kata sambutan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Joko, tadi kita sudah berfoto dengan yang out ya Pak ya. Sekarang kita akan berfoto dengan yang in, yang hadir di dalam ruangan ini secara offline. Untuk itu kami mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang hadir semuanya di ruangan ini untuk bisa berfoto bersama, maju bersama untuk bisa mengabadikan momen yang luar biasa ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Dan ruangan ini atau di depan panggung ini cukup luas Bapak Ibu sekalian. Dan fotografer akan mengambil dalam mode wide angle. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, sebagian juga ada yang berdiri di atas panggung. Dan juga sebagian menampingi para direktur di bagian bawah panggung. Baik, kami bersilakan pada seluruh peserta, agar juga muat, mohon untuk bisa berdiri menyamping Bapak Ibu sekalian. Bahu ketemu dengan bahu. Jadi di bagian yang paling tengah, tetap menghadap ke depan. Sementara yang di bagian kiri, bahunya nempel ke arah kiri. Yang di bagian kanan, bahunya atau badannya mengarah ke arah kanan. Sehingga akan terlihat semuanya dan cukup ya. Baik, yang di bagian belakang, mohon untuk bisa mengambil posisi di bagian samping. Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa terlihat semuanya. Dan izin untuk membuka masker sebentar, tanpa berbicara dengan prokes yang ketat. Sementara kita berfoto dengan pose standar dulu, tanpa senyum, seperti yang sekarang kita saksikan bersama-sama. Baik, selanjutnya, kita akan menuju pada pose pertama, Bapak Ngatari. Sekali lagi, silakan Bapak, gaya dari Bangsariah Indonesia, Bapak. Baik, dengan salam seperti itu. Inilah dia sesi foto, bersama dengan seluruh yang in di acara ini, dengan pose dari Bangsariah Indonesia. Selanjutnya, Bapak Joko Prihanto, kalian bersilakan untuk gaya dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Oke, gayanya seperti itu ya. Baik, dan selanjutnya, kalau boleh, satu lagi gaya bebas, boleh Bapak Ibu sekalian ya. Silakan, dipersilakan. Gaya bebas untuk kedua bola pihak. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian, atas sesi foto bersama. Dan Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti rangkaian acara penatangan dan perjanjian kerjasama antara PT Bangsariah Indonesia TBK dengan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Dan, kami mohon maaf, apabila pada kesempatan hari ini, terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang, Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dengan keluarga besar Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, dan juga Bapak Ngatari, Direktur Retail Banking PT Bangsariah Indonesia TBK, dan seluruh keluarga besar dari Bangsariah Indonesia. Dan akhirnya, saya Nanang Baskarawah Yudi, mengucapkan terima kasih dan pamit umbur diri. Wabila itafi walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bisa beramah-tamah dan juga makan siang di lounge yang telah kami sediakan di sebelah dari ruangan ballroom ini. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami bersilakan untuk bisa menuju ke ruangan lounge untuk bisa silaturahim dan juga makan siang bersama antara Bangsariah Indonesia TBK dan juga Direktur Retail Jenderal Kekayaan Negara. Terima kasih. Selamat menikmati.